Halo sahabat gamer seperti yang pernah saya janjikan beberapa waktu lalu saya lupa kapan karena sudah lama ya beberapa bulan yang lalu kayaknya nih saya akan memainkan game Pokemon Let's Ngo Pikachu di Nintendo Switch nah akan saya coba rekam ya akan saya coba membuat video let's playnya semoga aja bisa konsisten ya karena emang saya sibuk sekali teman-teman jadi mohon maaf banget kalau konten apa channel Retro Kulukman ini jarang update gitu nggak sempet banget capek sekali Oke kita coba mainkan Pokemon Let's go Pikachu di Nintendo Switch ini adalah kelanjutan dari video unboxing yang sebelumnya kalau belum belum nonton video unboxingnya linknya ada di pojok kanan atas video ini atau di deskripsi video Oke jadi ini adalah kelanjutannya ya maksudnya kita coba mainkan di sini saya akan bermain dengan satu controller ya kontrol sebelah kanan sayang kurang paham juga sih namun kita coba dulu ya Oke ini adalah petunjuknya kalau menggunakan controller Joy-con yang sebelah kanan Hai abad dan ada konfirm disini ya rektik select Hai ya betulah kita coba aja ya Hai nah seperti ini nautisnya Hai Oke presented by game free Hai ini adalah game Pokemon yang paling pertama saya mainkan di Nintendo Switch ya Pokemon Let's go Pikachu ini sekali ya dan kebetulan saya juga punya apa nih figurin dikacu juga ya hehehe sebagai pemanis ini saya dapatkan dari kakak saya ini Happy Meal ini yang sudah kita mainkan bisa kelihatan Oke ini adalah lanjutkan dari video yang sebelumnya unboxing ya di sini saya sudah main sekitar 12 menit ya 12 menit ya Oke kita continue your adventure Hai Oke kita memulai petongan tadi paleton pada video sebelumnya saya memilih Pikachu ya bukan Evie teman-teman ini kelihatan enggak ya seperti ini Hai sebenarnya nih saya rencanakan mau saya pasang di TV ketika saya rekam tapi kayaknya ini ya agak ini ya tapi malam ini nih Hai tripodnya saya lupa naruh kok nggak udah di tempat saya biasanya naruh oke sejak kita main seperti ini Hai jalan-jalan jalan dengan temennya jadi sepenuhnya ya kita ngomong dulu oke dia juga mengapa merawat Pokemon jadi ketika Pokemon kuat mereka bisa melindungi dia kata perempuan ini kita ngomong sama ini teknologi sangat menakjubkan sekarang kamu bisa menghubungkan smartphone mu dengan konsol game dan mengirimkan data diantara mereka ini ada maksud Pokemon bank ya jadi kita bisa mengirimkan data-data apa Pokemon ini ke HP kita demikian juga sebaliknya Oke ini dari Max dari Pokemon Yellow ya Pokemon Red and Blue juga ini secara spesifiknya adalah Remake dari Pokemon Yellow kota palet bayang-bayang perjalanannya sudah menanti guys Azik kita ke rumah kita dulu ya Lukman Hoss ini punya sepertinya kamu senang dengan petualanganmu dengan perjalananmu bersama Pokemonmu Lukman ya ya gitu aja sih kita cek disini Lukman ku dengar kamu dan Rudy dapat Pokemon Oh jadi saya lupa juga ya jadi Rival saya saya kasih nama ya Rival saya ya di permainan Street menimpat WD jadi kangen juga hehehe Oke kita sudah dapat Pikachu tadi juga waktu juga sudah keluar ini ya sudah ke ini apa labnya berbesar waktu tapi langsung lagi nabat masin Oke dia nanya bagaimana progres pokedek ya baru satu ya baru dapat Pikachu itu karena kamu baru memulai jadi pergilah ke setiap Hai terlalu rumputan dan carilah Pokemon disana Oke ini ini adalah IV yang masalahnya ini yang kita nggak bisa ambil kalau sana ini asistennya profesor Allah profesor Oh mungkin tidak kelihatan saya tidak meyakinkan tapi dia adalah otoritas Pokemon banyak pelatih Pokemon yang mengidolakannya gitu ya seperti itu saya juga mempelajari Pokemon sebagai asisten profesor Oh oke oke baiklah kita sudah selesai dengan kota palet kita akan mulai berpetualang jadi disini Pokemonnya kelihatan ya tapi di rumput juga ada nih ya inilah Pokemon encounter pertama kita Odis jadi di Pokemon ini kita nangkep di Let's End Go ini kita nangkep Pokemonnya kayak game Pokemon Go ini ini saya mainnya oke jadi saya mengayunkan Joy-Con ini takapan pertama saya di Let's End Go Pikachu eh Let's Go Pikachu sorry Odis ini ada tanya ya ini ada tanya ya bahkan kita nangkep mendapat XP ya data Odis oke Pokemon wit itu daun ya wit itu rumput rumput sorry Pokemon rumput ini dia biasa disalah apa orang-orang sering salah mengira dia adalah rumputan tapi ketika ketika diinjak itu dia akan semacam berteriak gitu kali ya dengan sangat mengerikan lori-bli oke Odis masuk party Odis jadi Pokemon pertama yang kita nangkep oh iya ini ada Odis nih jadi begitulah untuk Pokemon Let's Go ini kita nangkepnya nggak pakai battle di alam liar ya tapi itu tadi seperti Pokemon Go disini saya mengayunkan Joy-Con saya oke kita rumputnya pit jadi satu lagi Pokemon Let's Go ini Pokemonnya kelihatan ya kelihatan ada di alam jadi tidak tidak bersembunyi di rumputan kita tidak harus masuk ke rumput dulu tapi ya kalau Odis tadi karena emang dia itu kayak rumput gitu jadi salah ngira kalau dia itu rumput ternyata dia itu Pokemon nah jadi sini kelihatan jadi kita nggak perlu khawatir dapat encounter di rumput nah kita tadi nabrak bit gay oke keep ready agak susah ya kalau ini kalau pakai Joy-Con ini jadi kita harus atau mungkin belum biasa aja sih ya belum biasa oh oke jadi saya harus mengayunkan ke bawah Joy-Con nya seru juga sih jadi ini cara baru bermain Pokemon gitu ya misalnya kita mencat tombol gitu kan di sini kita ada pilihan untuk menggunakan Joy-Con dengan cara mengayunkan nya untuk menangkap kita dapat ke G ini sudah saya ini adalah datanya oke bila dia bila dia menyerang bila dia diserang dia biasanya akan menendangkan pasir untuk melindungi dirinya dan kemudian ketimbang melawan balik gitu jadi itu ya sorry oke ini Pokemon Pokemon buruk kecil oke karena sudah dapat Odis dapat VG jadi rencana saya main game ini saya tidak akan menangkap Pokemon yang sama gitu oke lihat itu ada tepian Leads ya mungkin agak mengerikan ya tapi kamu bisa bisa melompat dari situ maksudnya itu ini 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 lihat sini jadi kita bisa mempunyai dapat lagi kan kita mulai sama VG ini kita run aja kali ya bisa gak sih run kalau bisa kita bisa run iya mengalahkan Pokemon yang mau kita tangkap nah ini ini ada Odis juga nih di rombok itu kelihatan tuh gerak loh ada dua lagi terus panjang sampai nambat lagi males juga saya jalannya cuma nangkap satu spesies Pokemon saja ya apa satu Pokemon per spesies aduh dikejar ya Pikachu sini eh kenapa Pikachu tuh dia ada tanda seru kenapa ngobrol dulu kan ini suara Pikachu lucu ya oh Pikachu sepertinya tertarik dengan PJ yang baru saja kamu tangkap oke terus maksud gimana ini ada bocah disini tengok-tengokan bocah wah kamu eh punya Pokemon yang manis ya oke saya akan membawa bersama Pokemon favorit saya nanti jadi mungkin bisa bertarung dengan kokoh gitu oke jadi dia mengajak kita untuk bertarung tapi nanti ya ya kita sudah melewati rute tadi ya sampai di Viridian City tips trainer bila kehabisan pokeball kita bisa membelinya di Pokemon oke Pokemon tuh Indomark versi Pokemon oke oke jadi sepertinya gak ada apa-apa ya ini ada cewek nih saya pergi belanja ke kota Peter secara berkala dan saya menggunakan saya melewati jalanan yang berangin di hutan Viridian ketika saya pergi oke oke disini disini ada Bucketcher si penangkap serangga apa kamu tahu bahwa ada dua jenis Pokemon ulat ya tahu-tahu ya kalau itu bagus cuman itu kok eh pikachu ngapain lagi nih eh pikachu hehehe ini jika kita yang terhasil seperti ini oke oh dia mencium bunga ada bunga disini ya ini Pokemon Center kamu masih rusak jadi kita gak bisa pakai kita gak bisa menggunakan jika kamu menangkap banyak Pokemon mereka akan masuk ke Pokemon Board oke kamu juga punya Pokemon di tasmu ya kalau kamu melawan trainer atau pelatih ya bila stat Pokemon lebih tinggi dari Pokemon lawan maka kamu akan menyerang duluan nah itu ya jadi itulah kunci bagaimana kita bisa menyerang lebih dulu dalam tangan Pokemon oke ada Pokemon Center di setiap kota gratis jadi gak perlu maru untuk atau gak perlu segan untuk mengobati Pokemon oke kita sudah peta nyata disini kita di Firdian City ada apa lagi oh ada pak tua disini hmm silahkan baca buku dan magazine yang ada di rak di sudut itu hmm katanya gitu ada buku apa disini oh ada magazine ada majalah yang di berjudul Pokemon Journal ada iklan yang cukup mentereng nih di belakangnya apa akan dibaca atau baca ya bila kamu memakai secret teknik kamu bisa memotong untuk pohon membuka jalan menyalakan atau menerangi tempat-tempat gelap dan lain-lain jurus-jurus ini sangat apa teknik-teknik ini atau mereka semua sangat berguna apakah kamu juga ingin mempelajari secret teknik juga asosiasi secret teknik hantu secret teknik atau teknik rahasia ini mungkin semacam cm ya ada asosiasinya loh oke kita masih di sejadian nah ini Pokemonnya di ini Pokemonnya hei kamu datang dari kota balet kamu pasti kenal Profesor Oak aku ada paketnya buat dia bisakah tapi saya tidak bisa meninggalkan Pokemon saat ini bisakah kamu membawakannya kepada Profesor Oak membantu dia gitu kan oke kita kita dapat parcel dari Pokemon pemasukan ke tasnya terima kasih nak sampaikan saranku padanya masuk aja lagi dia oke kita mau langsung ke lab ya ini langsung kalau di game Pokemon Yellow dan Pokemon generasi pertama itu dan remake nya ya itu kita mesti jalan dulu ke bawah oh Luqman kenapa begitu cepat bagaimana Pikachu hmm hmm weh wow bagus lah dikacu sepertinya suka menjadi partner mu Luqman intinya kamu punya bakat untuk menjadi Pokemon Trainer yang hebat oke gimana saya mengucapkannya Pokemon Trainer atau Fatih Pokemon Pokemon Trainer aja kali ya atau Trainer Pokemon hehehe Fatih Pokemon aja lah ya eh apa itu apa kamu punya sesuatu untukku oke kita serahkan parcelnya oke ini sudah oh paketnya sudah datang terima kasih sudah membawakannya padaku eh heh Professor Old tentang Ifiku jurusnya wah si Rudi datang ya wah Luqman itu sangat keren Pikachu apa dia ini bersandar di bahu seperti itu bersandar apa sih nempel nangkring nangkring di bahu ah dan sekarang disini ada Rudy juga waktu yang tepat eh saya baru saja dapat kiriman paket nih yang sangat berguna yang akan saya berikan kepada kalian berdua oh dapat raspberry raspberry kita sudah dapat raspberry kita masukkan ke casing pocket nah bagus saya raparan hei hei tunggu tunggu dulu beri 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 itu untuk pokemon untuk dimakan pokemon bukan kamu ya Rudi ya kalau kamu mau menangkap pokemon lemparkanlah salah satu beri itu ke target sebelum kamu melemparkan pokeball gitu ya kamu akan menemukan pokemon liar yang senang untuk makan beri dan mereka akan lebih mudah ditangkap oke lah wah hampir saja aku hampir saja memakannya baiklah kalian berdua nah terserah kalian ingin hasil kebesaran kalian untuk memilih menangkap banyak pokemon berbeda atau fokus pada melatih pokemon favorit yang favorit request saya hanya satu yaitu bersenang-senang lah asik nih asiknya requestnya hanya satu oke jadi investor op memberikan kita pilihan antara apa kita mau menangkap banyak spesies pokemon berbeda atau kita mau fokus melatih favorit fokus melatih pokemon favorit saya akan lebih fokus melatih pokemon favorit ya nanti ya tapi untuk set pokemon akan saya tangkap untuk menangkapi pokedex oke oke sudah ya kita sedangkan terpaketnya eh tunggu oh Rudy mencegahnya ayolah lukman apa kamu tahu kalau kita bisa melakukan banyak hal dengan pokemon ketimbang hanya menangkap mereka kan bila kamu adalah seorang trainer kamu bisa melakukan pertarungan pokemon dengan trainer lainnya dengan kuatih lainnya aku akan menunjukkannya bagaimana caranya wow kita diajak battle 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 oke kita ditantang oleh trainer Rudy dia menggunakan Eevee Eevee Pikachu oke kita bertarung pertama kita kita fight kita kasih thundershock jumpa jumpa eh kali ini hari ini 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 tidak seperti ini 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 yang tidak terkini jadi selain Thunderstock ini saat ini move yang dimiliki oleh Pikachu ada tiga ya jadi selain Thunderstock ada apa tadi gerold serangan dari gold gerold ini menurunkan tingkat serangan dari lawan jadi move atau jurus yang kita miliki untuk Pikachu ini ada tiga Thunderstock ini adalah serangan fisik ada growl ini ada serangan status ini yang tadi menurunkan apa daya serangnya daya serang dari jurus dan detail Wip ini menurunkan pertahanan atau defense dari pakaian lawan sepertinya kita pakai tandasok duluan ya kalian oke kita menang pertandingan yang sangat mudah sih sebenarnya karena memang Pokemon Let's go Pikachu ini game yang sangat mudah game Pokemon yang sangat mudah Oke kita sudah naik level ke level 6 lebih lagi dapat jurus baru klik attack dan semua party Pokemon di party dapat experience untuk XP jadi setiap kita menang-menang battle menang dan juga menangkap Pokemon kita bisa dapat XP 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 experience ini adalah semacam pengalaman dan seperti itu pengalaman untuk meningkatkan level Pokemon kita apa apakah aku kalah kita dapat 120 jadi ketika kita menang-menangkan pertandingan Pokemon kita akan dapat duit 120 pokedolar atau uangnya adalah pokedolar yang menangkap di dunia Pokemon oke audis aku banyak aku padahal aku sudah banyak bicara seperti aku tahu segalanya dan kemudian aku kalah sangat memalukan ialah sepertinya aku harus melatih Pokemon ku lebih keras lagi sebelum bertarung oke ayo kita akan tarung lagi kapan-kapan kapan dia akan gitu apa kamu menikmati pertarungan pertama mu Lukman partner mu Pikachu sepertinya menyukainya oke kita sudah menghantar paket kita sudah pertarungan pertama dengan rival kita kita ambil lagi kita ambil lagi berpetualang kenapa dia ada disini sih ini ibu nya ya bukan ya ini Lukman ini liatlah Pikachu kalian berdua kalian berdua sudah terlihat seperti patungnya hebat dan aku punya hadiah sedikit hadiah untuk tim yang hebat seperti kalian ambil ini oke kita dapat sportwear dari your friends big sister oh ini kakaknya rival kita tadi kakaknya Rudy yang dikemahnya di sebelah itu kita dapat sportwear apa itu sportwear ini baju olahraga gitu ya floating trunk celana olahraga ya oh pakaikan itu pada Pikachu kamu akan berpetualang dengan pakaian yang mirip pakaian yang matching yang serasi eh gitu ya bisa ya oh kita coba ya ini partner play ini nah ini kita kalau mau main sama Pikachu ya kita pencet ZR 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 kita arahkan ini begini kenapa kalau keseringan oh kamu gak suka disitu hehehe kenapa aku jadi mainan Pikachu sih kita lihat disini kenapa kamu beri oke oke makan eh asik juga ya ini ini seperti fitur Pokemon Emi Emi atau gimana bener Pokemon Emi di di Pokemon X & Y dan juga Pokemon Sun and Moon Sun and Moon Ultra Sun and Moon Ultra Sun and Moon namanya apa gitu ya fiturnya saya lupa ya kayaknya juga Pokemon Emi juga sih kayaknya tapi kalau di let's go Pikachu ini hanya Pikachu saja kita gak bisa Pokemon yang lain kalau gak salah ya ini apa nih gak bisa ini Pikachu oke sudah ya oke namanya Pikachu ingin bermain dan jangan lupa untuk menunjukkan kasih sayang dari waktu ke waktu oke jadi sekarang kita bisa bermain dengan Pikachu ya kita akan mencet tombol X pencet itu bila kita ingin bermain dengan Pikachu oke tasnya itu apa ya udah muka tas ini adalah tas ya clothing trunk kita bisa choice an outfit for Pikachu kita dapat sport wear kita pakai ya oh oh itu aja pakai sport wear ya sport cap oh itu kayaknya jadi lucu nih pakai baju pakai topi hehehe hehehe kalau sudah ya tempat Coklat Luqman ada apa aja belum dapat apa-apa nih masih kosong oke kita selesai dulu disini ya oke kita lanjut lagi petualangannya aduh kalau saya ngurusin langkep langkep bakal lama banget sebenernya saya barang aja yes oh ini ini yang tadi ya terimakasih sudah membantu mengantarkan parcel itu Pokemon adalah apa rantai apa sih rantai oke jaringan 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 toko serbada yang menjual banyak item jadi pastikan datang menunjungi kami oke oh aku tahu saya akan memberikan sampel ya ini ini kita dapat sampel potion potion itu apa potion adalah obat jadi ketika Pokemon kita dapat damage kita kena serangan dan berkurang hit pointnya atau darahnya kita bisa menggunakan potion untuk mengambilkan darahnya oh ini ada rata-ata tuh kita belum punya jadi kita akan tanggal jadi kita akan tanggal jadi kita akan tanggal kita akan tanggal oh excellent jadi ini bener-bener seperti Pokemon Go ya ada tingkat-tingkatan kali ya tingkatan kita melangkap ada good great ada excellent seperti itu ini kita dapat letata obis kita level up iyalah gampang banget ya kalau disini abis dapat jurus baru growth saya lupa efeknya apa oke rata-rata ratanya masuk Pokemon tikus dia akan mengunyah apapun dengan feng dengan taringnya bila kamu melihat saat niatnya kamu bisa menebak kamu bisa apa ya kamu bisa mengira-ngira mengetahui mungkin ya kemungkinan ada empat puluh lebih ratata yang tinggal di area satu jadi kalau ada satu ratata misalnya misalnya kita dalam satu area ada kita lihat disitu ada satu ratata nah kemungkinan disekitar itu ada banyak ratata ada sekitar empat puluh ratata seperti itu ya oke oke aduh saya gak mau lagi ini rata-rata ini gak bisa jadi di game Pokemon let's go eh let's go lagi let's go Pikachu oh kita ditantang nih jadi ada namanya trainer ice jadi ketika kita melewati Pokemon dan kita saling berhadapan ketika kita melewati Pokemon trainer atau trainer ya dalam hal itu saling berhadapan kita akan otomatis nanti akan bertarung buat Pokemon oke seperti ini kan kita bertarung Pokemon tapi Pikachu Pikachu gue tadi darahnya berkurang banyak oke kita ditantang oleh Youngster Roni Bocah Youngster Bocah si Bocah Roni ini gajahnya sudah pakai topi pakai baju asik ya keren ini mirip dengan Pokemon yang ada di apa yang ada di Omega Ruby ini dengan game Pokemon fitur yang ada di Pokemon Omega Ruby dan Omega Spire apa untuk kontes kalau masalah saya sumpah nah oke kita pakai tanda sop itu sambilan mudah jenna kalau kata review atau ulasan yang ada di internet itu Pokemon Dash and Go eh Dash and Go lagi Dash lebih kacu kebanyakan nonton kartun Tamiya nih oke oke kita dapat kita menang jadi yang begitulah kita menang dapat 60 dolar jadi kata orang-orang game Pokemon Let's Go Pikachu ini mudah sekali di mudah dan untuk mengalahkan trainer yang lain bagus sekali kan ada sudah mencarakannya Pokemon yang kamu pakai untuk bertarung mungkin akan kehilangan dan beberapa HP atau PP HP HP di hit pointnya HP dengan PP another PowerPoint a층ah di hit point ini darah PP ini adalah kekuatan jadi setiap serangan itu ada semacam berapa kalinya semacam durasinya kesempatan ada kesempatan kalau itu berkurang kita bisa membawa mereka ke kemocenter untuk diobati di sana tidak dikenakan biaya dan tidak lama juga ingat selalu untuk mengobati setelah bertarungan langsung hilang kita obati dulu pikachu kita sepertinya sudah benar ya cuman rasanya ada yang kurang ya kalau nangkep pokemon tidak kita lawan dulu tidak kita kalahin dulu kita langsung menempar pokeball kayak kayak aneh aja karena sebelumnya kita gak pernah apa sebelumnya setaman mungkin pokemon itu ya yang tradisinya itu adalah mengurangi dulu dalam mereka atau hp mereka hit point mereka oke sudah selesai sini ada komputer ya memasukin pokemon kita ada komputer sini ini apanya oh jansi ini gak ada ya masih saya benar-benar cuman mau bawa pikachu aja saya gak tertarik dengan pokemon yang lainnya eh atau kakek-kakek disini hey kamu anak dari kota palet jangan cuman gitu aja ini udah pake mat ya saya membeli berapa potion kamu tidak pernah tahu kapan pake menu butuh pengobatan yang cepat kita beli kita beli ya kita beli ya alhamdulillah bokeball kita punya berapa bokeball kita beli apa bokeball ya ada peterangan di tas ada berapa ya oh di tas ada 49 banyak juga gak apa dua sudah ya potion kita beli satu kita beli empat lagi aja ini buat racun ya jadi kalau kalau kena status racun kita pakai ini ke pokemon apalagi ini buat ngobatin satu sepulang tapi jarang-jarang esil juga kalau kering ini buat mengobatin kalau kemonita tertidur ini perlu ya kita beli lima aja kita beli lima aja kita beli lima aja kita beli apa lagi paralisil ini kalau kita kena status paralis ya dumpuh serangan listrik biasanya ini kayaknya itu aja ya itu aja dulu selesai ngabel bersama perempuan disini toko ini punya produk apa menjual parisil terkenal dengan produk parisil paralisil seperti yang aku dengar paralisil kayak gitu ya untuk mengobati status par paralis lumpuh oke rumahnya siapa ini rumahnya siapa kid school tennis school kita masuk lain masuk saya gak bermasuk ini udah paham saya ini sudah sering sekali main ada di game 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 kanto itu ini dia ini kondisi 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 yang ada di Pokemon ada falling sleep ada ketidur ada terbakar ada keracunan ada membeku ada lumpuh ini kita sebenarnya tidak bisa jelaskan terlalu lama intinya nanti kita di anu kalau sudah ada kejadiannya kalau dia mencoba untuk mengingat semua yang ada di catatan bisa kita sedang belajar tentang tipe-tipe Pokemon kita lihat kacau dalam tipe listrik elektrik type artinya dia lebih unggul melawan tipe air water dan tipe terbakar ini oke ini bagi apa bila kamu berjalan dengan Pokemon atau membiarkan mereka bertarung mereka akan tumbuh menyukainya lebih menyukainya gak perlu banyak yang perlu kita padari di sekolah karena saya sendiri sebenarnya adalah ketatan Pokemon sudah hampir semakin berkomun saya mainkan itu yang di switch belum di switch apa kabar video city kota video surga hijau yang abadi guys kamu bawa Pokemon kamu punya Pokemon kan sangat menyenangkan kamu bisa membawa dan menggunakan Pokemon kapanpun dan dimanapun dia iri bos iri bilang bos ini ke arah indigo kayaknya kita belum kesini kita tapi disini kita bisa mulai menangkap Pokemon kita belum kesini sebenarnya belum boleh tapi ada Pokemon apa ini bisa jadi nidoran ada dua spesiesnya sesuatu yang unik dua spesies yaitu spesies cowok dan ceweknya itu beda ini nidoran yang cewek karena di genasi pertama itu belum ada jenis kelamin Pokemon belum ada Pokemon nidorina eh nidoran nidorina sorry sorry mudah banget loh dengantuk malam jadi dengantuk nidoran cewek terdapat Pokemon jarum beracun Pokemon yang yang tidak suka berkelahi sebenarnya tapi hati-hati tanduk kecilnya cula kecilnya itu menguatkan racun oke oke apa lagi apa yang keluar itu ini sebenarnya jalan ke ini ke victory root kita sebenarnya belum boleh kesini tapi enggak apa apa sih itu apa itu nidoran juga disini ada ini udah lima pokeball teranggir oke kita tadi sudah banyak 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 tadi kita hey oh hey lukman lukman kamu akan kamu berniat untuk pengini liga pokemon suatu hari nanti kan disanalah tempat dimana kita bisa melawan semua pelatih pokemon terkuat mereka yang disebut elite four saya berharap saya bisa menghadapi mereka tapi penjaga di gerbang tidak membolehkan saya lewat tanpa badge apapun dari game pokemon pokemon gym jadi saya akan saya akan bertarung dan menjadi lebih kuat lagi untuk menuju ke sana jadi lukman itu artinya ayo mengajakin arm ternyata aduh kapo ini si rudy pit game memang gampang banget sudah lah kikrum aja sudah jadi di pokemon itu ada tipe apa keunggulan advantage keunggulan tipe jadi setiap tipe ini ada counter nya ada kelemahannya dan ada kekeunggulannya kan kita teling kalau seperti pokemon tipe terbang tadi itu lumayan terhadap serangan tipe listrik dan juga tipe S wah kuat juga quick attack quick attack serangan cepat quick attack atau serangan cepat ini kenapa dinamakan quick attack karena serangan ini selalu menyerah pertama kali ini kecuali pokemon lawan memiliki jurus quick attack juga pokemon lawan menggunakan jurus quick attack juga dan dia punya punya stat punya speed yang lebih cepat dari speed pokemon kita bingung gak ya begitulah nah ketika pokemon yang bertarung sama menggunakan quick attack pokemon yang memiliki speed lebih cepat dia yang akan akan melakukan quick attack lebih dahulu ini pikacuo lebih cepat dari ivy oke tumpang oke tumpang oke macam-macam kege belajar jurus gas khus 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 kita mulai gini belajar dulu sudah mungkin tarung seperti ini juga akan membuat menjadi lebih kuat ya itu 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 bekerja mari kita bekerja bekerja lagi mari kita berat lebih kuat lagi dan suatu saat nanti kita bisa menuju ke Pokemon League oke ke Liga Pokemon ya nanti pergi lagi coba kita terus ke sini ya kita baca ini Liga Pokemon Pokemon League adalah apa puncak atau untuk kepelatian Pokemon berban pertama masuk set pertama masuk aja langguh dihentikan hanya trainer yang mumpuni yang bisa menyatai sini kamu bahkan tidak punya boulder badge lancana batu batu gede boulder yang harus punya itu untuk ke Pokemon League oke jadi Pokemon League ini adalah semacam turnamen turnamen yang ingin adalah ujian untuk menjadi juara Pokemon dan syaratnya agar kita bisa mengikuti Pokemon League yaitu kita mengumpulkan 8 oh itu ada ada medoran coba masih ada gak jadi syaratnya untuk bisa mengumpulkan bisa ikut Pokemon League adalah mengumpulkan 8 8 lencana dari 8 gym ya sudah gak ada oh ini dia gendoran cowok sekarang kita dapat gendoran cewek sekarang kita dapat gendoran cowok cat tadi diwarna ini uhul kalau ini diwarna cewek tadi kan biru excellent ya dapat kacutum ujian level 8 ujian level 6 uduran cowok e cewek dapat level 4 setiap menangkap itu kita dapat XP juga oke ini uduran 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 ya sama seperti uduran cewek Pokemon jarum beracun tapi bedanya deskripsi pokedex teringannya yang lebar membuatnya selalu waspada bila dia merasakan bahaya dia akan menyerang dengan sengat beracun dan dua oke sekarang kita nggak bisa ke Pokemon League jadi kita ke apa itu oh jadi kita lanjutkan perjalanan ke hutan Firidyan ini sekolah ini 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 di luar wow Pokemon yang nangkring di bunda mu itu sangat cute sangat matimu tapi tapi saya rasa Pokemon saya sedikit berat ya kenapa aku mengirunya untuk berjalan kemudian 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 oh ya cek cek pati kita di menu utama dan pilih lah Pokemon untuk digunakan dari Pokeball dan kemudian jalan jalan benar gitu ya sangat mengemaskan melihat mereka nih biar aku wajarkan loh odisnya kita nih keluar nih begitu ya tapi selamalah buat Pokemon oke deck back back kali ya party party disini ya oke nanti ajalah ya kita ngapain di 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 Pokemon game ini game atau fidyan game ini selalu tertutup saya penasaran siapa game leader game leader atau pemimpin gym ini adalah ya mimpinnya dari gym yang harus kita lawan harus kita kalahkan kalau kita bisa kalau kita ingin dapat badge untuk 3 Pokemon tapi disini game kota Firtian Pokemon gamenya tutup dikunci dengan sangat tetap jadi kita belum bisa masuk ya oke kita sudah selesai untuk video pertama ini kita sudah menyelesaikan rute 1 kita juga sudah menyelesaikan kota Firtian walaupun ada gymnya disitu yang belum bisa kita masuki kita juga sudah sempat tadi agak melipir menengok gerbang Liga Pokemon selanjutnya kita akan lanjut lagi ke petuangan berikutnya di rute kedua ini ya rute kedua ya sekian video kali ini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan jangan lupa like dan subscribe ya saya Rute Lukman sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam gamer tada tada